Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Mili Agar Setiawan Dari jurusan perencanaan wilayah dan kota di Limangan Berdasarkan tugas yang diberikan Bagaimana sih ekosistem Di sekitaran rumah Anda Nah video kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana ekosistem yang ada di sekitaran rumah saya Nah saya tinggal di Desa Salorejo Desa Salorejo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malan Nah Desa Salorejo ini berada kurang lebih 17 km Dari Ibu Kota Kabupaten Dan 7 km Kecamatan Terbukan Nah untuk batasan desanya Di sebelah barat itu langsung ke gunung atau ke hutan Di sebelah Selastan ada Desa Tukosewu Di sebelah timur Desa Tegamperu Dan utaranya Nggak Pirlon Tukosewu Toko Gravi Desa Salorejo Itu adalah dataran tinggi atau perbukitan Nah dalam ukuran luas perbukitannya itu Kira-kira Tiga ratus Tiga puluh tiga koma enam tujuh hektar 800-200 mdpl di atas permukaan laut Oke teman-teman, itu tadi Bagaimana tempat saya minta Untuk selanjutnya, tanpa Bermudukan itu, langsung saja Ke penyelesaian yang pertama Yaitu, saya akan mengeksplore Ekosistem Yang ada di hutan pinus di desa Selorjo Tepatnya, saya sekarang ada di bumi perkemaan bedengan Nah, langsung saja simak videonya Apa saja ekosistem yang ada di desa saya Ekosistem adalah suatu sistem ekologi Yang adanya karena Adanya hubungan tim berbalik Antara makhluk hidup Dan lingkungannya Komponen ekosistem Dibagi menjadi dua Yaitu, komponen biotik Dan komponen abiotik Komponen biotik merupakan komponen penyusun Yang berasal dari makhluk hidup Seperti produsen, konsumen, predator, ataupun pengurai Contoh komponen biotik Komponen biotik Membentuk ekosistem Yang pertama, tumbuhan dijadikan produsen Karena tumbuhan dapat menghasilkan sat makanan sendiri Yang kedua adalah konsumen Konsumen itu adalah pemangsa dari produsen Karena konsumen tidak dapat menghasilkan makanan sendiri Konsumen dari tumbuh-tumbuhan itu tadi adalah Kayak sejenis serangga Seperti belalang Semut Ataupun serangga-serangga kecil Untuk serangga-serangga itu tadi Pada ekosistem Biasanya akan dimangsa Oleh burung pemakan serangga Kata Kata Pada suatu ekosistem Biasanya akan dimangsa oleh Ular Ular Dimangsa oleh burung elang Dan burung elang Akan mati karena Bakteri pengurai Itu tadi adalah komponen penyusun biotik Pada suatu ekosistem Selanjutnya akan saya jelaskan Komponen penyusun biotik Komponen biotik adalah Kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme Dan dapat mempengaruhi kehidupan di bumi Komponen biotik biasanya disusun oleh benda-benda mati Seperti air Udara Iklim Letak tubografi Dan kelembapan tanah Teman-teman Itu tadi merupakan Komponen pembentuk ekosistem Yaitu komponen abiotik Dan komponen biotik Dan komponen Kedua komponen itu Saling keterkaitan Dan tidak dapat Dipisahkan satu sama yang lainnya Mungkin cukup sampai disini Penjelasan saya Tentang komponen biotik Dan komponen abiotik Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video saya kali ini Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video saya